Ayu Ting Ting Video berdurasi 27 detik pertama kali diposting akun drama Queen di laman Instagram. Sekejap saja komentar berhamburan. Sesungguhnya tak ada yang aneh dan berlebihan dari video ini. Namun mengingat Ayu dan Raffi disangka memiliki hubungan spesial, rekaman ini menjadi pukulan telap bagi keduanya. Jika dicermati, dalam sebuah momen tampak Raffi berusaha meraih pundak Ayu yang nampak sempoyongan. Diduga Ayu lepas kontrol dan mungkin dalam pengaruh minuman. Tetapi ada situasi juga mereka seperti sama-sama menumpahkan rasa dengan menyanyikan lagu kupus milik grup band Dewa dengan penuh penghayatan. Belakangan diketahui, Ayu dan Raffi berduet dalam acara gathering sebuah program TV yang dilangsungkan di sebuah kafe Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Senin 11 Desember kemarin. Tak hanya mereka, sejumlah selebritis juga hadir pada malam itu. Cita-cita tak salah satunya. Namun cita enggan menanggapi kemesraan kedua sahabatnya serta dugaan Ayu yang mabuk berat. Aduh enggak deh, aku enggak tahu juga. Karena kan aku memang satu sofa gitu barengan. Cuma aku kan enggak jarang, maksudnya enggak enggak ngobrol gitu. Aku deketnya sama Jenita Janet ngobrol gitu. Jadi aku, sama Mas Eko juga, jadi aku enggak ini. Lebih lanjut, pemilik Goyang Dumang ini memastikan bahwa parti tak berlangsung sampai subuh seperti yang digunjingkan. Selesai acara, semua rekan artis juga langsung pulang ke rumah masing-masing, termasuk Ayu dan Raffi. Jadi sebenarnya buat aku sih wajar-wajar aja sih. Yang namanya juga lagi seneng-seneng, terus lagi acara gathering. Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Laki sebut juga di situ. Oh enggak lah, aku kan lagi joget juga di situ ya, bok. Apakah acara keluar juga? Kelar jam 12 sama ya? Kalau aku sih. Seperti biasa, Ayu dan Raffi tak memusingkan tuduhan dan gulian kepada mereka. Tak ada klarifikasi, baik melalui laman media sosial, apalagi penjelasan kepada pewarta.